Assalamualaikum ya ahi ya ukhti 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 Assalamualaikum ya ahi ya Assalamualaikum ya ahi ya Dengan niat yang bulat beserta doa dan usaha Saya memantapkan diri untuk memulai pendakian ke Gunung Sorik Marasi Sendirian Saya pun berangkat dari kota Padang Sirimpuan Menuju ke jembatan merah penyambungan dengan menaiki teksi Di dalam perjalanan saya banyak menyaksikan hal yang menarik Dan saya percaya penjelajahan kali ini akan berkesan dan saya yakin Allah SWT melindungi saya Perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan Banyak cerita Yang mestinya kau saksikan Di tanah kering bebatuan Oh ooo... Oh ooo... Oh ooo... Oh ooo... Oh ooo... Tubuhku terguncang Di hempas batu jalanan Hati tergetar, menampak kering rumputan Perjalanan ini pun seperti jadi saksi Gembala kecil berat sedih Kawan coba dengar apa jawabnya Ketika yang ku tanya mengapa Bapak ibunya telah lama mati Di geran penanak tanah ini Sesampainya di laut Kukabarkan semuanya Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari Tetapi semua diam, tetapi semua bisu Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit Barangkali disana ada jawabnya Mengapa di tanahku terjadi bencana Mungkin Tuhan mulai bosan Melihat tingkah kita Yang selalu salah dan bangga Dengan dosa-dosa Atau alam mulai henggan Bersahabat dengan kita Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang Saya baru tiba di Jembatan Merah Jam 7 Jam 7 malam Saya mendahulukan sholat matrib Kemudian saya nanti berbuka puasa Karena waktunya adalah Mau habis untuk sholat matrib Tadi musullah ini Sajadahnya itu Melenceng 45 derajat Ke arah barat ya Ke arah barat Kemudian saya geser ke utara 45 derajat Jadi saya berbuka puasa dulu Di rumah makan Jembatan Merah Bapak ibunya telah lama mati Ditelan bencana tanah ini Sesampainya di laut Ku kabarkan semuanya Kepada karang Kepada bomba Kepada matahari Tetapi semua diam Tetapi semua bisu Tinggal aku sendiri Terpaku menatap lagi Barangkali disana ada jawabnya Mengapa di tanahku terjadi bencana Mungkin Tuhan mula bosan Melihat cinta-cinta Yang selalu salah Dan bangga Dengan dosa-dosa Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya memulai pendekian Pada pukul setengah sembilan Sama sekali Saya telah lupa jalannya Menuju ke puncak Surik Marapi Tetapi Saya akan terus berjalan Lurus ke arah puncak Surik Marapi Mudah-mudahan tidak tersesat Dan saya sudah mulai Dehiterasi Karena tadi makan sahur Hanya minum Satu gelas air mentah Dan untuk logistik Saya Memasak ubi julur Supaya Tahan lapar Karena ubi julur itu Lama untuk di Cerna Barut Itu dia puncak Masih lama Menurut informasi yang saya dapatkan Menuju ke puncak itu ada Membutuhkan 4 jam perjalanan Saya sudah 2 kali ke sini Tetapi yang pertama itu Sudah 4 tahun yang lalu Sekian saya akan melanjutkan perjalanan lagi Saya ke sasar Saya pilek Saya ke sasar Saya pilek Ya Allah Jalan buntu Saya sama sekali tidak tahu jalannya lagi Ini asli ke sasar Tidak ada jalan Jalan buntu Mungkin saya telah menemukan jalan Pukul 11 waktu Indonesia bagian warat Hampir 1 jam saya melewati Duri-duri Dan itu sangat menguras tenaga saya Dehidrasi berat Sekarang pada tanggal 3 Agustus Banyak sekali pacat Dan kubangan-kubangan babi Bahkan banyak di situ kotoran-kotoran Seperti bingatang uas Kaki saya luka-luka Tangan saya luka-luka Dan gatel-gatel Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai saat ini Saya masih Berpuasa Walaupun mengalami Dehidrasi yang sangat berat sekali Insya Allah Sebentar lagi saya akan sampai di puncak Sana Saya akan mengibarkan bendera merah putih Dengan bendera papatim Dan insya Allah Nanti saya selatuh di atas Di sini saya menemukan Balum-balum bide Binatang yang sangat lucu sekali Ini sangat banyak ditemukan Di dataran tinggi Fungsinya yang Bentuknya seperti bola ini Yaitu menghindar dari musuh Dan mempermudah turun dari Dating dia Maha besar Allah Yang telah menciptakannya Sangat bang sekali ya Bawa pulang Ah gak usah ya Nanti Ada kena undang-undang pula Saya masih terus berjalan Ini Hampir Menggapai puncak Dalam dunia pendakian Kata kunci yang paling Utama Yang tarlan itu Adalah Survive Survive berasal dari bahasa inggris Yang berarti bertahan hidup Jika kita mendaki gunung Sangat dibutuhkan sekali Tenaga yang maksimal Apalagi Cairan tubuh kita Akan mudah terkuras Dan di ketinggian Tertentu Kadar oksigen Akan berkurang Namun Untuk mewaspadai Kekurangan air itu Salah satu Caranya Yaitu Di ketinggian Seperti di puncak Sorik Marepi ini Disini banyak Terdapat Lumut-lumut Ini Lumut Lumut ini Sangat banyak Mengandung air Ini bisa kita Mempatkan Untuk survive Untuk minum Jika kita Kehabisan air Ini bisa diperas Akan keluar air Air ini Sangat penting Untuk Menambah energi Dan saya melihat Disini ada Mungkin setengah gelas air Rembesan-rembesan Sisa daripada Tetesan lumut Ini Air ini Sangatlah penting Karena Di beberapa gunung itu Air tidak tersedia Salah satunya Di gunung Sorik Marepi ini Namun Karena pada saat ini Saya berpuasa Tentu saya Tidak akan Meminum air itu Apapun resikonya Insya Allah Saya akan melanjutkan Lagi perjalanan Pada umumnya Ditik ketinggian Di atas 2000 meter Di atas permukaan laut Tanaman-tanaman Seperti ini Tanaman Sebangsapan Dan yang berduri Sangat banyak Dan tumbuh subur Disini Pohonnya juga Berduri Bahkan di daunannya Berjatuhan di jalan Dan Daun-daun itu Salah satu yang menyebabkan Kaki saya Terduri Dan kesakitan Tapi Apalah Ini adalah Lokasi mereka Sayang datang disini Ini adalah Pemandangan Dari puncak Gunung Sorik Marepi Pindah Sayangnya Seagak sedikit kabut Ini Salah satu Pacat di kaki saya Wah sudah besar sekali pacatnya Ini Aduh Banyak sekali Disini pacat Sudah Gak usah dimunuh Puncak Sorik Marepi Telah mulai nampak Itu puncaknya Ini Pemandangan Dari puncak Itu adalah Kawah Puncak gunung Sorik Marepi Yang berwarna Putih Kebiru-biruan Disini Sangat Dingin Sekali Dan Suaranya Angin disini Sangat Lintang Terbalik Sangat dingin disini Nampak awan Berjalan Dari Hadapanku Itu Itu kawahnya Maha besar Allah yang telah menciptakan alam ini Ini baru secuil Keindahan alam Belum seberapa Dibandingkan dengan yang lain Alhamdulillah 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 Ini adalah kawah Dari puncak gunung Sorik Marepi Sangat indah sekali Allahu Akbar Allahu Akbar Ini adalah kawah Begiru-biru ini Sekarang Penuh dengan rakyat yang berharap Akhirnya Begiru ini Penuh dengan Bukiru para Pengloberat Yang menyebut dirinya Berharap Eropasi yang terlalu Dihindahkan Menjadi Harapan yang tak kunjung Menyebut Mencederakan Rakyat Setiap tahun Berpesta demokrasi Balihose akan menjadi Tolak ukur Pemimpin yang baik Usai berpesta Mereka pun menghilang Mereka menghilang Entah kemana Terkadang Terkadang datang Saya akan pulang dulu Maaf Di sini Hampir Datang hujan Jadi Saya harus segera Pulang Untuk Berbuka puasa Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka masih Menjaga Rasulullah See you next time Assalamualaikum Inilah petualanganku Mungkin sampai Akhir hayat Tidak akan berhenti Sampai otot-otot kakiku Memah Kawan-kawanku sekalian Saya mendaki Ke puncak gunung Sori Morapi Ini sendirian Pada tanggal 3 Agustus 2013 Saya mempersembahkan Video ini Kepada Para pendaki Sejati Anggota Pesatuan Anak Penjelajah Alam Kota Parang Sinipuan Dan mahasiswa Pesintah Alam Begian Pendakianku Yang sederhana ini Alhamdulillah Saya masih Selamat Sampai saat ini Terima kasih Dalam menyaksikan Petualangan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih Terima kasih Nasuh sayang tubuh Nadal, nasuh umum Terumah undang Nadal di tari konti Biar masasada kau nadal Tulang bi Porot tulang buki Tulang bi haroko cintaku Saibian cinti rohan Nanti hati nabuk taro Diar maa On su de Noh ma Diar Diar masu Merdoa Doha Tora Ninggal Tinggal Masasada Malah, malah pun, segeri malah, jika Terima kasih 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 Terima kasih